Hai, aku mau bacain gimana minggu terakhir di bulan Juli buat kamu ya. Ini kita masih ada sisa waktu kurang lebih 10 hari ke depan sebelum Juli berakhir. Jadi silahkan dipilih kartunya, ini pick a pile ya, pilih kartu ada 1, 2, 3. Silahkan dipilih, nanti aku akan kasih tau gimana minggu ini akan berjalan dan pesan apa yang ada buat kamu. Oke? Sudah? Kita langsung mulai ya. Buat kamu yang pilih pile 1, kita ada truth be told. Jadi mungkin di akhir bulan Juli ini kamu akan dapat pengakuan ya, pengakuan mengenai kebenarannya. Ini bisa ngomongin tentang perasaan seseorang atau memang fakta yang selama ini tersembunyi, ini bisa juga datang dari kamu sih. Kalau sekiranya ini datang dari kamu, kamu dapat courage, dapat dukungan untuk jangan pakai topengnya, dilepas dan gunakan momen ini sebaik mungkin. Karena momentumnya tuh ada. Kalau kamu jujur, maka kamu akan mendapatkan reward-nya. Semacam itu ya. Memang mesti, kamu nggak bisa expect itu datang dari orang lain, tapi setidaknya kamu bisa expect itu dari diri sendiri. Dan pesannya adalah sun will. Wow. Make sure to catch your breath, you are in for an unexpected journey. Oke, dalam perjalanannya sampai akhir bulan Juli ini ya, kamu tuh kayak semacam ada di roda di mana si mataharinya ini berputar gitu ya. Jadi emang rada-rada kewalahan dan kayak susah untuk nafas. Jadi pastikan jangan terlalu larut dengan alirannya ya. Maksud gue, kamu mesti tahu kapan harus berhenti dan istirahat di sini. Supaya kamu bisa nafas dan mengevaluasi lagi, kamu tuh ada di mana. Nah, evaluasinya nggak harus di belakang, along the way sambil jalan juga nggak apa-apa gitu. Dan berita baiknya adalah kamu ini lagi ada di perjalanan yang memang tidak kamu duga dan hasilnya pun juga rewarding banget ya. Karena sun will ini kesan ya, terang. Semuanya tuh akan kebuka semuanya dan yang pasti kamu akan suka banget sama hasilnya. Hasil akhirnya. Nah, buat kalian yang pilih file nomor dua, kita dapet a change in the wind. Ya, memang kamu ini lagi nggak stuck. Mungkin ini yang kamu tunggu selama ini. Lagi ada perubahan di balik layar. Mungkin kamu udah ngerasain sekarang ya. Tapi perubahannya itu pelan-pelan. Nggak terburu-buru dan nggak dadakan. Yang pasti mungkin ada perasaan nggak nyamannya juga. Cuman nggak begitu berasa sebenarnya sih. Tapi kalau kamu mau perhatikan, ada hal-hal kecil dalam hidup kamu. Di sikling kamu yang udah mulai geser di sini. Dan kamu kayak menuju ke episode baru dalam hidup kamu gitu loh. Tapi ya, nggak masalah sebenarnya. Ini malah kamu senang sih dengan perubahan ini. Dan pesannya adalah hydration. There is more to the story that meets the eye. Be mindful of what hides beneath the surface. Nah, ini kayaknya, ini ada dua makna ya. Literally, memang kamu kayaknya mesti banyak minum air putih. Karena banyak dari kalian yang kayaknya minumnya dikit banget deh. Sampai haus banget. Sampai kulit kamu tekering banget. Dan itu ngaruh ke fisik kamu yang jadinya kayak rada-rada keriput. Atau nggak glowing ya karena kurang air. Dan kayaknya bakalan lumayan panas nanti seminggu ke depan. Entah cuacanya atau memang di sikling kamu itu banyak makan energi. Jadi kamu suka keelahan. Karena ada di situasi yang emang panas ya. Mungkin kamu ada di lingkungan yang suka ribut atau rentan akan itu. Dan dengan kartu ini kamu tuh diminta untuk jangan terlalu gampang ngejudge orang. Jangan terlalu gampang buat kesimpulan. Karena ada hal-hal yang tidak kelihatan gitu loh di permukaan di sini. Jadi mesti, apa sih bahasanya? Mesti perhatikan kebenarannya gitu ya. Mesti, apa sih namanya? Mesti diperhatikan lagi gitu loh. Dicari tahu lagi kebarannya seperti apa di sini. Karena ada aja yang nggak kelihatan. Jadi jangan terlalu terima mentah-mentah ya. Dan hati-hati sama apa yang langsung datang ke kamu. Jadi intinya adalah mesti dipertimbangkan dan ditelah baik-baik lagi gitu. Sedangkan untuk kalian pilih pal nomor tiga. Kita dapat yang ini adalah pal untuk orang-orang yang sangat, semangat untuk menjalani akhir bulan Juli dan menyambut bulan Agustus ya. Karena ini energi kamu luar biasa banyak banget. Aktif banget. Jadi full of energy dan kayaknya loncat sana-loncat ke sini. Satet-satet-satet. Nggak ada abisnya sih ini. Di percintaan juga, di kerjaan juga. Pokoknya kamu super-super optimis ya di akhir bulan Juli ini. Dan pesannya adalah baik-baik. It is in the stillness and presence of the journey that you will find yourself exactly where you need to be. Jadi, nah ini kan karena energi kamu kesana-kemari ya. Kayak loncat-loncat kayak popcorn gitu loh. Kamu diminta untuknya stay still. Santai aja. Jalanin aja nih. Kamu ada di titik ini, yaudah jalanin. Semuanya baik-baik aja. Karena semuanya terang. Jalannya juga jelas. Jadi, nggak perlu buru-buru. Semuanya udah ada buat kamu. Disiapkan yang terbaik buat kamu. Jadi, coba nyantai aja. Jalanin aja pelan-pelan. Dan apa yang kamu cari sebenarnya udah ada di sekitar kamu. Jadi, keep going ya.